Persib Bandung dengan percaya diri memastikan laga klasik melawan Persija Jakarta, sang pelatih Bojan Hodak yakin para pemainnya sudah lepas dari tekanan. Persib dijadwalkan bertemu ke markas Persija Jakarta pada Sabtu 2 September 2023. Laga kedua musuh Boyutan itu rencananya akan berlangsung di Stadion Patriot Chandra Baga. Faktanya, Mong Bandung memiliki rekor buruk saat menyambangi markas macan kemayoran. Musim lalu, Ciro Alpes dan kawan-kawan ditumbangkan dengan skor 2-0. Namun, Bojan Hodak memancarkan optimisme. Ia yakin timnya akan tampil maksimal saat menghadapi Persija Jakarta. Hal ini disebabkan oleh tren kemenangan di dua laga terakhir. Persib pun mulai merangkak dari papan bawah. Kami berusaha untuk menjauh dari zona degradasi dan kini berada di peringkat ke-10. Jadi, ini adalah satu pertandingan yang membuat kami keluar dari tekanan, ucap Bojan Hodak. Bukan tidak mungkin Persib akan mempermalukan Persija Jakarta di kandangnya sendiri. Sebab, sang macan saat ini sedang dalam kondisi yang terpuruk setelah empat laga yang mereka jalani berakhir tanpa kemenangan. Meskipun begitu, Hodak tak mau menyombongkan diri. Dia hanya berusaha mengeluarkan performa permainannya secara maksimal dalam laga bertajuk El Clasico Indonesia nanti. Persija Jakarta mengalami krisis menjelang laga besar melawan Persib Bandung pada pekan ke-11 Liga 1. Tim besutan Thomas Doll itu harus kembali menelan hasil negatif saat berjumpa Dewa United di pekan ke-10. Bermain sebagai tim tamu, Persija Jakarta menelan kekalahan 0-2 atas Dewa United. Kekalahan tersebut membuat Persija Jakarta harus terjun bebas ke papan tengah kelas semen sementara. Saat ini Persija Jakarta menuduhi urutan 12 dengan raihan 14 poin. Pelatih Persija Thomas Doll mengaku timnya seperti kehilangan cita rasa bermain. Juru taktik asal Jerman itu menegaskan dalam empat laga terakhir Persija kehilangan jati diri. Sehingga harus menelan dua kekalahan dan menerima dua kali imbang. Thomas Doll juga menilai para pemainnya kerap mengambil keputusan yang kurang tepat. Sehingga para pemain Persija menurut Thomas Doll kerap gagal dalam mencetak gol. Kami butuh keberanian, butuh tenaga, dan karakteristik untuk menunjukkan bahwa kami ingin benar-benar mencetak gol dan memenangkan laga. Itu yang saya rasa tidak ada di tim sekarang, ujar Thomas Doll. Kendala tersebut tentu akan menjadi malapetaka bagi Persija Jakarta yang akan menjamu Persija Bandung di pekan ke-11. Sehingga para pemain Persija menurut Thomas Doll kerap gagal dalam mencetak gol. Seperti diketahui Persija Bandung saat ini tengah dalam tren positif, Persija Bandung sukses mendapatkan kemenangan beruntun dalam dua laga terakhir. Hasil tersebut menunjukkan tim Besutan Bojan Hodak berhasil lepas dari situasi sulit. Pemain Persija Bandung, Rian Kurnia menjadi satu di antara empat pemain Persija Bandung yang dipanggil tim nasional Indonesia untuk menjalani pipa matchday. Tiga pemain lainnya adalah Ramad Irianto, Edo Febriansah, dan Mark Lov. Keempat pemain Persija akan menjalani laga kontra turmenistan di Surabaya pada 8 September 2023. Bagi Rian, ini adalah pemanggilan pertamanya untuk membelat tim merah putih. Karena itu, kerja keras akan dilakukan untuk membahas kepercayaan pelatih Sintayong. Rian berjanji memaksimalkan semua potensi yang dimilikinya untuk hasil terbaik. Ini pertama kali gabung tim nasional, tentunya sangat senang bisa dipanggil sama tim nas. Suatu kebanggaan buat saya karena menjadi cita-cita saya dari kecil. Saya akan memaksimalkannya, kata Rian Kurnia. Selain fisik, Rian memastikan mentalnya pun akan dipersiapkan untuk bisa tampil baik saat dipercaya main. Namun saat ini, dia akan fokus persiapan bersama Persib untuk menghadapi Persija Jakarta akhir pekan ini. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!